Hai Sobat Jawa Timur, kenalin aku Dwi Oktavia Ramadana Santoso. Teman-temanku biasa memanggilku Oktav. Lahir di Blitar, 30 Oktober 2003. Dari keluarga sederhana dan sangat bahagia. Saat ini aku menempuh pendidikan di bangku SMA, yaitu di SMA Negeri 1 Ponggo. Sejak kecil hingga saat ini, aku gemar membaca puisi. Bakat itu kusalirkan dengan cara mengikuti berbagai perlombaan dan memenangkannya. Aku mempunyai hobi traveling, terutama di tempat wisata sejarah. Hobiku ini sangat bermanfaat, karena bisa menambah pengetahuanku. Bicara mengenai wisata sejarah, Jawa Timur merupakan gudangnya. Di sini ada banyak sekali tempat menarik yang bisa dikunjungi. Apalagi kota Blitar, kota yang sangat aku cintai. Kota kelahiran sang proklamator, Insinyur Soekarno. Wisata sejarah di Blitar mulai dari Candi Penataran, Perpustakaan Bung Karno, Museum Penataran, Istana Jebang, dan sebagainya. Di sisi lain, Blitar memiliki banyak budaya khas daerah. Ada tari rimu untuk tari yang selama datang, ada batik cakra pala yang menggambarkan Blitar, ada gom kiai prada, monumen trisula, makam pahlawan, dan masih banyak lagi. SMA Negeri Satu Ponggung, itulah sekolahku. Sekolah yang asri, nyaman, dan sangat berkesan dalam proses pendewasaan dalam hidupku. Sekolah dengan program yang bagus, pembelajaran yang asik dan menarik, selalu menerapkan kebiasaan, senyum, sapa, salam, sopan santu. Fasilitas untuk menunjang pembelajaran yang lengkap, dan juga, bapak ibu guru yang profesional yang bisa mendukung tujuan pembelajaran. Sekolah yang mengajarkan tentang banyak hal baru, terutama dalam bersosial, membentuk karakter, dan belajar jadi diri sendiri. SMA Negeri Satu Ponggung menjadi salah satu wadah untuk mengekspresikan diriku. Tak kalah dengan bidang akademis, prestasi non-akademis tidak diragukan lagi. Terdapat banyak ekstra, seperti futsal putra dan putri, paskibraka, jurnalistik, dan banyak lagi. Prestasi-prestasi sekolah yang pernah dicapai. Di antaranya, juara satu pencaksilat putra dalam perlombaan sejawa Bali tahun 2019, juara satu futsal putra seblitaraya, juara satu karya tulis ilmiah remaja, dan prestasi lainnya. Menurutku, masa muda adalah masa di mana kita untuk terus mencoba, mengekspresikan diri, mengembangkan bakat, serta menjadi titik pacu untuk masa depan. Terkadang, kesulitan harus kamu rasakan terlebih dahulu, sebelum kebahagiaan yang sempurna datang kepadamu. Raden Ajen Kartini Aku, Dwi Oktavia, siap mengikuti seleksi Duta Pelajar SMO UB 2020!